Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam sukses dan bahagia Buat anda semuanya Ya kali ini Kokoa 32E36 Ya mengalami kerusakan Seperti terlihat pada gambar ya Vertikal bar Oke vertical bar Dan ini kerusakan adalah kerusakan layar Mudah-mudahan seputaran tikon ya Tikon dan layar jika menyatu dianggap layar ya Oke atau kerusakan panel Ya saya coba langsung membukanya Ya ini dia penampakan panel dari Kokoa 32LE36 ya Dan menggunakan tikon eksternal Oke untuk tipe panelnya LC320 EXJ Ya EXJ Ya dan saya akan coba melakukan pelepasannya Salah satu dari fleksibel Ya semoga ada hasil Kita coba mulai dengan kiri Jika ada perubahan Maka kita akan melakukan penutupan jalur ya Pada sebelah kiri Jika tidak kita pindah ke kanan Dan kita lakukan semua percobaan-percobaan Dalam menangani panel yang bermasalah Oke tetap di channel saya Ya setelah melakukan pelepasan fleksibel sebelah kiri Dan hasilnya demikiannya Cukup cacat juga ya Ya kita coba ke kanan dulu Jika blank Maka kita akan melakukan penutupan jalur Pada sebelah kiri Ya saat ini saya melepas kanan Dan Alhamdulillah ya Hasilnya normal Ya padahal tadi blank sama sekali ya Curiga kemungkinan Fleksibelnya Problem bermasalah kotor ya Karena TV ini belum pernah dibuka Saya coba memasang kembali Sisi kanan Ya jika langsung blank Ya maka Penutupan jalur Atau Pasan resistor-resistor ya Resistor-resistornya Kita akan buka Ya saya coba kembalikan Kabel fleksibel Sebelah kanan Ya pada Sisi kanan layar Disini tersedia ya Resistor untuk CLK 1 hingga 6 Ya clock 1 hingga clock 6 Ya daripada kita Mengsolasi ya Jangan sampai kelebihan Atau Kekurangan Ya lebih Mending kita melepas saja ya Resistor-resistor Jumper disini Kita akan lepas Dan kembali Kita akan uji Ya setelah Melakukan Pelepasannya Resistor Yang Terhubung dengan Clock 1 hingga 6 CLK 1 dan CLK 6 Dan saatnya Saya coba uji Semoga Suksesnya Oke Kita coba Tekan Channel Dan Hasilnya Semoga Sempurna ya Oke Wow Keren ya Gawat Ya tak berhasil Untuk CLK 1 hingga CLK 6 Ya jadi Saya akan coba Melakukan penutupan Pada jalur VGAE VGAER Dan seterusnya Oke disini ada VGAER VGAO VGAEVEN ya Dan VGAO Dan lain sebagainya Saya coba melakukan Penutupan jalur tersebut Ya disini Saya melakukan Penutupan Jalur VKOMER VKOMFB Dan beberapa ya FST Kemudian VGAE VGAEVEN VGAE VGAER Ya Kemudian Menyambung kembali Menyambung kembali Resistor CLK Ya dan Saya coba Lihat hasilnya Ya Alhamdulillah ya Dapat TV bernyala Oke Jangan lupa Di like Di subscribe Di komen Di share Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh